Video kita kali ini berisi tentang 10 hal penting yang wajib diketahui atau wajib diperhatikan ketika kita akan memulai budidaya ikan nila dengan sistem biovlog Dan 10 cara atau 10 hal yang saya jelaskan di video ini merupakan akumulasi dari beberapa video yang pernah saya sajikan di channel saya ini Jadi ini saya rangkum supaya lebih detail dan kalian bisa lebih paham Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggolo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila Nah judul video kita kali ini adalah 10 hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memulai budidaya ikan nila dengan sistem biovlog supaya sukses ya Ini kalian harus perhatikan dulu sebelum melakukan budidaya ikan nila dengan biovlog Saat ini seluruh kolam yang saya punya itu sudah menggunakan sistem biovlog ya dan tidak ada lagi yang sistem filterisasi atau sirkulasi ya Karena menurut saya biovlog itu adalah model budidaya yang paling cocok dengan lokasi tempat saya melakukan budidaya ikan Jadi memang semuanya itu sangat didukung atau sangat mendukung untuk sistem biovlog makanya saya pilih biovlog Nah selama melakukan budidaya sistem biovlog ini ada 10 hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama itu adalah sumber air nah sumber air ini merupakan faktor utama ketika kita akan melakukan budidaya ikan ya Jadi kalau misalnya kalian mau bangun kolam pastikan dulu sumber air di daerah itu sebelum kalian membangun kolamnya Nah ada beberapa alternatif untuk mendapatkan sumber air ini ya yang pertama bisa menggunakan sumur bor Nah jika menggunakan sumur bor hasil dari sumur bor ini juga harus kalian pastikan sudah memenuhi standar kualitas air Standar kualitas air ini meliputi pH nya itu antara 6 sampai 8 terus tidak berbau dan tidak berasa serta tidak mengandung jad-jad kimia Jadi ini bisa kelihatan dari contohnya ada endapan atau warnanya itu agak sedikit kuning Atau juga bisa mengandung jad besi ini gak boleh dipakai ya Nah kalau misalnya kalian dapat air yang seperti ini maka mau tak mau kalian harus menggunakan filter Jadi airnya kalian filter dulu baru masuk ke kolam Jadi buatlah bak filternya dulu ya sebagai tandon penampungan air sekaligus mensterilkan air itu agar layak untuk dijadikan air di kolam ikan kita Pongan kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah instalasi kolam Idealnya berdasarkan pengalaman saya kolam biovlog ini paling cocok berbentuk bulat ya Dan kolam biovlog ini dasarnya itu harus keras Keras dalam airnya itu harus terbentuk dari semen atau dari benda-benda keras lah Sehingga dia dasarnya tidak lunak ya Ya makanya semua kolam biovlog saya itu dasarnya itu saya buat dari semen Nah kenapa kita memilih kolam bulat? Karena kolam bulat itu tidak ada dead zone ya Jadi dia bisa teraduk secara sempurna seluruh air yang ada di dalam kolam Terus sebaiknya kolam-kolam biovlog kita ini kita berikan atap ya Ya minimal paranet lah untuk membatasi sinar matahari langsung ke kolam Nah jika misalnya kalian itu langsung sinar matahari langsung ke kolam Maka itu bisa mengakibatkan pelantuan-pelantuan itu tumbuh lebih cepat Dan ini mengakibatkan kontrol yang lebih banyak Ini bahaya untuk pemula ya Makanya saya sarankan itu gunakanlah atap paranet Poin ketiga yang perlu kita perhatikan itu adalah Supply oksigen Nah biovlog ini memang sangat tergantung dengan supply oksigen Jadi memang kalian harus memiliki aerator atau blower yang bisa men-supply oksigen ke dalam kolam kalian Nah idealnya memang kapasitas oksigen untuk kolam biovlog itu minimal 10 liter per meter kubik Jadi kalian bisa cari aerator yang sesuai dengan kebutuhan kalian Jadi sesuaikanlah ya dengan kebutuhan kolamnya Kalau misalnya kolamnya diameter 4 maka carilah aerator kurang lebih sekitar 120 liter per menit Permasalahannya memang tidak semuanya yang tertulis di box aerator itu Atau di spesifikasi aerator atau blower yang kita beli itu sesuai keluarannya di dalam kolam kita Ini memang butuh membeli di tempat yang benar lah ya Walaupun sedikit mahal tapi kualitasnya bisa terjamin sesuai dengan output aerator yang kita butuhkan Nanti kan tekanannya tidak sesuai, outputnya tidak sesuai itu bakal jadi masalah di kemudian harinya Memang harus dipastikan di awal ya Poin keempat yang perlu kita perhatikan itu adalah cadangan listrik Biovlog ini semuanya tergantung dengan listrik ya Jadi kalau misalnya di daerah kalian itu sering mati lampu Saran saya itu sih tidak usah gunakan sistem biovlog Kenapa itu nanti bakal bukannya untung ya Malah kalian akan rugi Karena memang sistem biovlog ini sangat tergantung dengan listrik Aerator itu tidak boleh mati ya Jadi 24 jam memang non stop hidup terus Jadi saran saya itu dari awal memang kalian harus sudah siapkan gengset sebagai cadangan listrik Ya sebelum melakukan buli daya ikan nila itu dengan sistem biovlog Nah poin selanjutnya atau poin kelima yang perlu kita perhatikan itu adalah bibit dan jumlah tebar Dalam metode biovlog supaya kalian itu berhasil memang gunakanlah bibit yang berkualitas Dalam arti bibit berkualitas ini ciri-cirinya itu adalah bibitnya itu sudah diberikan hormon monosek Cari di tempat CPIB atau cara pemberian ikan yang baik Itu merupakan sertifikasi kelayakan si pembibitan ya Jadi memang kalau itu bisa kalian temukan itu sangat bagus Nah kalau misalnya masih ada kurangku kalian bisa ke balai ya balai bibit ya Di sini juga ada jual bibit Nanti kalian bisa dapatkan bibit yang berkualitas Terus sesuaikanlah jumlah tebar bibit kalian itu dengan kapasitas kolam kalian Jika misalnya ini kelebihan ini juga gak bakal berhasil Jadi memang idealnya untuk kolam biovlog itu antara 100 ekor sampai 150 ekor Kalau kalian masih pemula mulailah 100 ekor per meter kubik Jangan langsung 150 ekor per meter kubik Perlahan-lahan setelah mahir di biovlog baru naikin lagi sampai ke tingkat maksimal Yang selain itu adalah poin ke enam yaitu pemilihan probiotik Jadi memang ketika kita akan melakukan biovlog ini Pemilihan probiotik juga sangat bisa berpengaruh sukses atau tidaknya kita melakukan sistem biovlog ya Jadi yang pertama itu kalian cari adalah probiotik yang mengandung bakteri Bacillus SP sebagai pembentuk vlognya Nah kebetulan kan kalau sistem saya sistem biovlog versi saya itu kan Kolaborasi antara bakteri Bacillus SP dengan Lactobacillus yang ada di M4 Jadi sekali lagi saya ingatin memang Saya ini memang beda ya versinya Tapi ini jalan kalau kalian mau gunakan yang seperti saya juga boleh Jadi kalian bisa menggabungkan bakteri yang ada di bakteri Bacillus SP sama Lactobacillus yang ada di M4 Jadi tinggal kalian satukan saja Atau bisa kalian cari probiotik-probiotik yang memang sudah mengandung bakteri-bakteri yang bisa membentuk vlog ya Nah satu keunggulan yang saya rasakan ketika saya menggunakan bakteri kolaborasi ini ya Kalau untuk Bacillus SP itu kan saya gunakan untuk air Khusus untuk air saja Terus Lactobacillus itu saya berikan kurang lebih sepertiga kebutuhan bakteri yang ada di air kolam Sisanya itu adalah Bacillus SP yang ada di Aqua Enzim Nah untuk pakan itu memang saya bibis menggunakan Lactobacillus SP Dan ini sangat bagus ya Sangat bagus dalam artian air kondisi air juga lebih terjaga Lebih aman dan ikan akan lebih cepat besar Nah ini memang kelebihan dari sistem kolaborasi yang saya punya ini Kendala yang paling sering muncul di kolam biovlog itu Untuk penggunaan probiotik ini adalah Vlognya tidak terbentuk ya Atau lambat terbentuk Sehingga memang kita membutuhkan starter bakteri yang bisa memastikan Vlog-vlog itu terbentuk secepat di kolam kita gitu loh ya Nah memang ini saya lagi buat ada semacam produk yang nanti ini akan jadi starter bakteri Sebenarnya produk ini sudah saya sebarkan ke beberapa teman LBD untuk dicoba ya Dan semuanya rata-rata hampir 100% itu berhasil membentuk vlog dengan waktu yang lebih singkat Menggunakan starter bakteri, campuran bakteri yang sudah saya campur sendiri ya Dari beberapa jenis bakteri, kolaborasi lah istilahnya Nanti mungkin akan saya packing ulang atau repack dan bisa saya sampaikan ke kawan-kawan Nanti kalau berminat bisa cek di instagram ya Poin ketujuh yang perlu diperhatikan itu adalah porsi dan kualitas pakan Ini juga sangat penting diperhatikan dalam metode budidaya sistem biovlog ya Idealnya memang kalau untuk mempercepat ikan tumbuh lebih besar Kita menggunakan protein yang tinggi Dan ada juga sebagian asumsi dari kawan-kawan yang menggunakan metode sistem biovlog Bahwa pakan yang digunakan di sistem biovlog itu harus bahkan berprotein tinggi Sebenarnya nggak salah sih, tapi saya nggak menggunakan seperti itu ya Saya memang menggunakan sistem protein tinggi rendah ini dari tingkat kebutuhan ikannya Memang saya biasanya kalau di baru tebar itu memang saya berikan yang berprotein tinggi Terus saya atur lagi di masa remaja itu saya berikan proteinnya kurang lebih sekitar 32% Lalu kemudian setelah masa pembesaran atau masa dewasa itu saya turunkan lagi Hal ini memang saya lakukan untuk mengantisipasi mahalnya pakan ya Dan harga pakan yang terus naik Sementara di sisi lain juga harga ikannya nggak naik-naik Jadi memang butuh sistem manajemen yang baik Agar kita itu bisa tetap untung di budidaya ikan dengan sistem biovlog ini Nah untuk porsi pakan idealnya memang untuk pakan ikan di kolam biovlog itu maksimal 1% Untuk pakan dewasa ya Tapi kalau misalnya dia masih anak kan kalau 1% kan dikit banget tuh Nah kalian bisa atur yang penting pakannya tidak boleh berlebihan Satu hal yang harus diingat pemberian pakan atau porsi pakan di kolam biovlog itu tidak boleh berlebihan Bahkan sebaiknya kurang ya Karena dia akan bisa mengkonsumsi vlog kalau dia tetap lapar Tapi kalau kalian memberikan makanannya lebih banyak akhirnya dia tidak mengkonsumsi vlog Dan ini bisa berakibat terhadap kualitas air yang ada di kolam kalian Untuk jadwal pemberian pakan idealnya itu lakukanlah 2-3 kali 1 hari Dan waktunya bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian ya Jadi memang kalau misalnya kalian itu bisa ngasih makannya hanya pagi-pagi sekali sebelum ke kantor Terus setelah itu pulang kantor itu juga nggak jadi masalah ya Intinya ini sesuaikan dengan kebiasaan dari awal sampai panen Jadi jangan berubah-ubah jadwalnya itu bisa buat ikan stres Dan tentunya semua pakan yang masuk ke dalam kolam Kalau kalian menggunakan sistem saya pakai bakteri kolaborasi maka pakan itu harus dibibis Saya juga mau sampaikan bahwa pakan saya itu 100% seluruhnya itu Dari awal kebar sampai panen itu semuanya dibibis Tidak pernah satu kalipun pakan itu masuk tanpa dibibis ya Selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah poin ke delapan Itu adalah cara pemeliharaan yang benar Nah di dalam metode sistem biovlog Kita harus memang memperhatikan cara pemeliharaan yang benar ya Pemeliharaan yang benar ini maksud saya itu Kalian memang harus selalu ngecek pH terus juga ngecek kepekatan vlog Pemeliharaan yang benar di sistem biovlog itu adalah Kemampuan kita menyesuaikan produksi vlog yang ada di dalam kolam dengan kebutuhan ikan Nah jika misalnya kalian bisa mencapai tahapan itu Maka saya yakin tidak akan ada masalah di kolam biovlog kalian Jadi memang nanti kalau seimbang antara produksi vlog di dalam kolam kita dengan kebutuhan ikan Maka airnya akan tetap bagus sehingga tidak akan ada penggantian air sampai kita panen Nah untuk mencari keseimbangan ini maka kita memang harus memastikan pengulangan pemberian probiotik ke dalam kolam kita ini Jadi jika misalnya contohnya vlog itu belum mencapai 40 ml per liter maka tambahkanlah probiotiknya Tapi jika sudah mencapai bakal kalian bisa mempuasakan ikan atau membuang sedikit kotorannya Ya tergantung kalian lah ya idealnya mana yang paling cepat agar tetap kualitas air di dalam kolam itu tetap bagus Poin ke sembilan yang perlu diperhatikan itu adalah gunakan sistem sortir pada saat panen Hal ini sangat penting ya Nah kalau kawan-kawan misalnya melihat ikan ikan nila saya itu besar-besar Atau hasil dari kolam saya itu besar-besar tidak seperti di kolam biovlog yang lain Itu karena saya menggunakan sistem ini Kenapa? Karena ikan nila itu memang tumbuhnya itu tidak seragam Dan itu juga kita dapati di kolam biovlog ya Kendala yang paling sering muncul di kolam biovlog itu adalah ikannya tumbuh tidak seragam Nah ini kan berakibat fatal terhadap pemilihan pakan atau ukuran pakan yang kita masukkan ke dalam kolam Sehingga memang idealnya kita memang harus melakukan sortir Sortir ini merupakan salah satu upaya untuk grading ikan juga ya Sehingga ikannya akan lebih cepat besar karena dia kan seragam gitu Jadi kita panennya juga lebih enak Idealnya sortir itu dilakukan ketika kita mau panen Jadi tidak sesering di kolam lele Nah bagaimana sortir yang benar kalian bisa cek nanti videonya itu ada di channel kita ini ya Kita cek aja nanti sortir ikan nila pasti ada di sini dan ada beberapa video malah Nah sebelum saya lanjutkan ke poin ke 10 Saya mau ingatkan juga buat kawan-kawan yang baru lihat channel Banggolo ini Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe ya Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian Dan andainya jika kalian sudah pengen serius dibelidaya kan nila Kalian bisa join atau bergabung di channel ini Nanti kalian bisa dapatkan file-file analisa usaha dan analisa pakan yang sudah saya share videonya Dan bagi kawan-kawan yang sudah berlangganan Jangan lupa cantumkan email kalian di kolom komentar ya Kalau misalnya kalian membutuhkan file analisa yang sudah saya share Karena hanya melalui kolom komentar lah saya bisa tahu kalau kalian itu sudah langganan Baiklah selanjutnya poin yang terakhir sekaligus poin ke 10 Yang perlu kita siapkan atau perlu kita perhatikan Untuk bisa sukses dibelidaya ikan nila dengan sistem biovlog itu adalah Mencari pendamping selama budidaya Atau mencari komunitas juga boleh Mencari teman juga boleh Yang sudah berpengalaman di budidaya ikan nila dengan sistem biovlog Karena ini sangat penting ya Penting sekali biar kalian itu gak ngabisin uang atau buang-buang uang Ternyata gagal Karena faktor kegagalan di kolom biovlog ini sangat besar ya Jadi ada gak baiknya jika kalian itu bergabung dengan komunitas-komunitas yang terdekat dengan kalian Atau cari pendamping yang bisa memandu atau bertukar pikiran lah tentang masalah yang kalian alami di kolom biovlog kalian Baiklah kawan-kawan aja itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya Semoga menginspirasi dan menambah wawasan buat teman-teman yang sudah mau terus menonton video-video yang saya share melalui channel kita ini Dan saya juga mau ingat jangan lupa follow saya di instagram at channel underscore banggulo Disitu saya ada jual paket perlengkapan biovlog yang akan saya pandu langsung Dari awal tebar hingga panen Jadi nanti kalian bisa lebih pasti berhasilnya ya Baiklah kawan-kawan saya banggulo beserta ikan nila yang ada di dalam kolom ini Mohon undur dulu sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton